Intro Hari ini saya akan banyak menyampaikan dan berbicara mengenai hikmat hidup di dalam kasih. Beberapa lama ini saya merenungkan bagaimana kalau seandainya kita hidup di muka bumi ini, kadang kita bisa berkata kepada satu orang, saya dekat dengan orang itu, tapi di satu sisi yang lain kita berkata, saya kurang dekat dengan orang itu. Dalam perenungan saya, saya memikirkan apa yang membuat seseorang bisa dekat dan tidak dekat antara satu dengan yang lain. Atau antar keluarga, orang tua dengan anak. Atau partner dalam pekerjaan, baik itu partner bisnis ataupun dalam karir dalam sebuah perusahaan. Saya merenungkan ini dan tidak ada cara lain, tidak ada elemen lain yang bisa menjabarkannya selain kasih. Kasih mendorong kita untuk mendekat kepada seseorang. Kasih jika itu bertambah atau mungkin berbual-bual dalam kehidupan kita. Bagi seseorang yang sedang jatuh cinta, serasinya ingin dekat selalu. Bahkan, jika seandainya kita berbicara, gunakan intonasi bahasa yang mungkin volume yang kecil, tetapi orang itu bisa mengerti, namanya bahasa kasih. Meskipun kita sudah menikah bertahun-tahun, atau mungkin orang tua dan anak yang sudah bersama bertahun-tahun, tetapi seandainya sedang emosi bertengkar, kasihnya mulai berkurang. Volume suara semakin banyak, padahal orangnya cukup dekat. Kasih, seperti yang kita nyanyikan tadi, betul. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaru, kasih Tuhan mempengampuni. Masalahnya, apakah kita bisa meneladani kasih seperti itu? Kata saya merenungkan ini, sampailah pada kitab Roma, Roma yang ke-12, mari kita buka bersama-sama. Roma pasal yang ke-12, Nasihat untuk hidup dalam kasih, atau hikmat hidup dalam kasih. Mau tidak mau, setiap hari kita akan bertemu dengan orang. Mau tidak mau, setiap hari kita akan membangun hubungan dengan orang. Baik yang kita suka, maupun kita tidak suka. Yang kita kasih, maupun kurang kita kasih. Tetapi bagian firman Tuhan ini dari ayat yang ke-9, sampai yang ke-21, menggambarkan bagaimana seharusnya kita hidup. Jika kita bisa mengerti firman ini, hikmat sederhana yang diberikan Paulus kepada jemaah di Roma, kita akan bisa menghidupi kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Ada kalanya mungkin, kita bisa batak, atau mungkin kita bisa stres, waktu memikirkan seseorang yang kita tidak suka, atau kita benci bahkan. Sebetulnya jika kebencian itu diambil dari kehidupan kita, hidup kita akan lebih relax, hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Bukan berarti kita tidak memikirkan apa-apa, tetapi emosi yang ada pada saat itu digantikan dengan kasih. Bayangkan, jika seandainya di dalam satu perselisihan, masih ada kasih di situ, kita akan bisa melihat dengan sudut pandang yang lebih tepat. Bayangkan, jika di dalam ketegangan, mempersiapkan pernikahan, atau ketegangan saat kita merawat seseorang, masih ada kasih di sana, kita akan bisa melihat pengharapan Tuhan. Mulai dari bagian yang pertama, dikatakan seperti ini, ini adalah hikmat-hikmat sederhana, yang bisa kita aplikasikan setiap hari, bisa kita lakukan langsung, atau kita bisa merenungkannya. Yang pertama, ayat yang ke-9, Roma 12 ayat 9, Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi, sebagai saudara, dan saling mendahului, memberi hormat. Ini menarik, Firman Tuhan berkata, jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Nah, kalau kita merenungkan, saya pribadi, coba ini menjadi refleksi kehidupan saya, Firman ini menjadi cermin dalam hidup saya, saya sendiri selama ini bagaimana? Firman ini berkata, jauhilah yang jahat, mendekatlah, atau mungkin kita melakukan yang baik, tetapi dan juga dikatakan, janganlah engkau berpura-pura, saling mengasihi satu dengan yang lain. Saat kita berhadapan kepada seseorang, kita mengenal istilah basa-basi. Tapi basa-basi itu seperti apa kalau kita renungkan? Apakah basa-basi itu hanya kita menjadi orang yang berpura-pura saja, atau itu muncul tulus dari dalam hati? Waktu saya merenungkan ini, saya mengingat beberapa kejadian, di dalam setiap titik kehidupan saya, saat saya bertemu dengan orang-orang yang berselisih paham, dengan saya. Saat Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang mungkin berseberangan. di titik ini, ayat ini kembali menjadi cermin. Jika saya bertemu dengan orang itu, apakah saya akan berkata, Shalom, Tuhan mengasihimu, apakah itu hanya lip service, atau itu muncul dari dalam diri saya sendiri? Pada titik ini, kalau saya mau jujur, saya memaksa diri saya, mencari dalam diri orang itu, sesuatu yang dia butuhkan, yang saya bisa cukupi, sehingga saya bisa mengasihi orang itu. Saat kita berhadapan dengan seseorang yang mungkin kita tidak setuju, kita tidak suka, banyak sekali ketidaksetujuan yang melekat kepada dirinya, sehingga untuk bertemu dengan orang itu pun kita malas. Tapi firman ini berkata, jangan pura-pura. Supaya kita tidak pura-pura, bukan berarti kita menghindar. Supaya kita tidak pura-pura, usahakan dirimu mengasihi semua orang. Kasihi semua orang. Firman Tuhan sendiri berkata bahwa, kasihilah musuhmu. Jika engkau mengasihi orang yang mengasihimu, firmannya berkata, apa bedanya engkau dengan orang fasik, karena orang fasik juga melakukan hal tersebut. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Carilah, mungkin kebutuhan dari orang tersebut, pribadi tersebut, yang engkau bisa cukupi. sehingga di titik itu, engkau bisa mengasihi. Jangan cari yang baik, mungkin susah bagi kita mencari yang baik, tetapi mencari yang mungkin. Orang itu bisa kita cukupi dengan keberadaan kita, di situ kita bisa mengasihi orang itu. Hendaklah kasih itu, jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi, sebagai saudara, dan saling mendaului dalam memberi hormat. bertemu dengan orang-orang yang mungkin, kita sama-sama saling mengasihi, kita hubungannya sama-sama baik, sangat mudah, untuk kita mengasihi orang tersebut. Tapi seandainya kita bertemu dengan kompetitor, yang selalu menjaga, pribadi yang selalu menuduh, orang yang selalu menjelekkan, tidak ada jalan lain, selain melihat kebutuhan dari orang tersebut, yang kita bisa cukupi, dan kita belajar mengasihi, itulah menjadi orang yang jujur. Itulah mencari yang baik, bukan melakukan yang jahat. Untuk kita apa adanya, bukan berarti kita menghindari orang tersebut, tetapi jika kita dipertemukan dengan orang itu, cari dalam dirinya, satu kebutuhan, yang kita bisa cukupi, dan kasih orang itu. Sehingga di situ, Tuhan akan melatih kita, Rauh Kudus akan memberikan jalan, demi jalan langkah, demi langkah, bagaimana supaya kita bisa, menjalani kehidupan kita. Dan hidup kita akan terbiasa dengan kasih. Saat saya merenungkan ini, saya berkaca, bercermin, saya tidak sempurna, tetapi saat ini, saya ingin berkata jujur, tidak ada pribadi yang saya benci. Tidak ada pribadi, yang bagi saya, saya kalau ketemu itu jengkel. Bahkan orang yang paling menjengkelkan pun, saat bertemu dengan orang tersebut, yang muncul adalah kasih. Modenya itu sudah seperti itu. Bisa sih, kadang orang itu bisa emosi, saya pribadi juga bisa, marah juga bisa. Tetapi saat bertemu dengan seseorang, yang paling menjengkelkan, mengasih. Saya masih ingat, waktu saya bekerja, memulai satu usaha, ada orang yang cukup menjengkelkan, tetangga tempat di mana saya berusaha. Tapi saat dia ada kebutuhan, saya datang ke sana, melayani, mengasihi, mendoakan. Bertemu dengan orang-orang yang berseberangan, saat mereka pun menemukan satu kebutuhan tertentu, saya belajar datang, bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Dan muncul kasih di situ, saat melihat orang itu. saat mengingat tindakannya di masa lalu, itu bisa menembulkan berbagai macam kebencian. Tapi saat melihat bagaimana kasih Tuhan bisa dinyatakan melalui orang ini, kasih itu tiba-tiba muncul, belas kasihan itu ada. Saat bertemu dengan orang yang selalu jahat, menurut saya, menurut pandangan saya, tapi saat dia terbaring dalam ranjang dan kelulam kondisi sakit, di situ belas kasihan Tuhan itu muncul. Saya tidak belajar menghindari, tapi belajar menghadapi. Saya berdoa, dari orang itu mengalami kesembuhan, sampai pada akhirnya bertahun-tahun kemudian orang itu dipanggil oleh Tuhan. Bertemu orang yang judus, hadapi dengan kasih. Salah satu kata kuncinya adalah, cari sesatu dalam kehidupan orang itu. Yang dengan tuntunan Tuhan, engkau sendiri bisa masuk ke sana, menjadi jawaban bagi kebutuhan itu, dan mengasihi orang itu. Kasih itu akan muncul. Jika kita mengingat setiap keburukannya, setiap kita pun bahkan, juga menjadi orang yang buruk bagi seseorang. Setiap kita pun bisa menjadi orang yang mengecewakan bagi seseorang. Kalau itu yang kita ingat, kita akan kehilangan banyak hal. Lihat di kanan kiri kita, lihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita, datang ke sana, jadilah jawaban, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan kasih itu akan muncul. Saat kita berjalan, digerakkan oleh kasih ini, rindu untuk mengasihi orang-orang. Jalan demi jalan akan terbuka. Selanjutnya, Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyalahnya dan layanilah Tuhan. Bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ada kalanya dalam kehidupan, kita bisa menjadi up and down, dan itu mempengaruhi bagaimana sekarang kita membangun hubungan dengan orang lain. Bukan cara membangun hubungan dengan orang lain saja, mempengaruhi setiap keputusan yang kita ambil dalam setiap hari. Kita bisa emosi, marah, jengkel, dendam, putus asa. Itu karena kita tidak memaintain bagaimana menjaga, mengelola kehidupan kita. Dan firman ini berkata bahwa, Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyalahnya dan layanilah Tuhan. Waktu saya mengingat kata-kata layanilah Tuhan, jadikan hidup kita itu aktif untuk melayani Tuhan. Dan muncul firman Tuhan yang lain, lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saat kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi keluarga, bahkan mungkin di antara keluarga kita ada orang-orang yang menjengkelkan. Di antara partner dalam pekerjaan kita ada orang-orang yang cukup menjengkelkan. Lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kasih mereka karena engkau mengenal firman ini, bukan karena apa yang mereka perbuat kepadamu. Beberapa kali kalau saya bertemu dengan satu keluarga besar, saya selalu berkata seperti ini, bukannya saya lancang, tapi saya berkata untuk mengantisipasi segala sesuatu. Saya terutama berbicara kepada orang yang lebih tua, jika engkau ada hal atau harta benda yang engkau wariskan, wariskanlah kepada orang-orang. Tulislah warisan dari sekarang, sehingga ke depan anak cucumu tidak berantakan, tidak bertengkar satu sama lain. Dan di situ engkau akan bisa meninggalkan satu legasi damai sejahtera. Karena apa? Saya mengingatkan bagi firman Tuhan ini, tidak selalu kadang. Bisa jadi kerajinan kita bisa kendor. Jika roh kita padam, kasih itu menjadi hilang. Jika kasih itu menjadi hilang, pertengkaran demi pertengkaran itu akan muncul. Hari ini setiap orang mungkin bisa bersatu, tapi dalam keterdesakan kebutuhan-kebutuhan tertentu, kita tidak pernah tahu. Belikanlah waris-waris itu kepada orang-orang yang tepat. Berikan surat yang resmi. Bahkan kepada orang tua-orang tua. Di situ anak-anak akan bisa menjadi rukun. Jika kerajinan mereka kendor, hal itu mengingatkan mereka kembali. Setiap orang sudah memiliki hatnya. Tapi di sisi yang lain, jangan sampai karena kerajinan kita kendor, roh kita padam, jadi membuat kita menjadi pemicu pertengkaran dimanapun kita ada. Jadikan kita itu peacemaker, bukan troublemaker. Dimana kita hadir, di situ ada perdamaian. Dimana kita hadir, di situ ada damai sejahtera. Karena itu, jangan sampai kerajinanmu kendor, izinkan rohmu menyalah-nyalah dan layanilah Tuhan. Dengan cara yang paling sederhana, kemanapun kita pergi beritakan kasih. Agak menyimpang sedikit. Beberapa lama ini, saya berkeliling dari bagi kota-kota ke kota. Sangat terhibur setiap kali melihat tulisan-tulisan di baktrak, para pesupir-supir truk. Salah satu yang saya ingat, sampai sekarang. Dan kadang itu diterjemahkan dalam berbagai macam hal, waktu saya bergumu. Ada kata-kata seperti ini, cicilanku, semangatku. Mereka menuliskan itu, cicilanku, semangatku. Dari sini kita bisa mengerti, orang ini mungkin orang yang nyopir atau orang yang menulis, yang menjadikan dia semangat setiap hari adalah cicilannya. Tetapi yang menjadikan kita semangat setiap hari adalah rohnya ada dalam kehidupan kita. Bukan berarti rohnya dicicil ya. Tapi dengan kesadaran yang sama, orang itu kesadaran karena cicilan dia punya, dia bekerja dengan segenap hati. Tapi kita, karena roh dalam diri kita lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Roh yang diingininya Tuhan dengan cemburu, jika kita tidak membangun hubungan dengan roh kudus, dan roh yang ada pada diri kita itu menjadi semangat dalam diri kita. Karena itu bangunlah hidupmu dengan begitu rupa. Sehingga setiap hari kita membangun manusia roh kita juga, merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Bagaimana cara membangunnya yang merenungkan firman? Tidak ada dengan cara yang lain. Seperti handphone seperti ini, hidup kita perlu di charge setiap hari. Hidup kita perlu diingatkan dengan firman. Sehingga kerajinan kita tidak kendor. Roh kita terus menyala-nyala. Sehingga dimanapun kita ada, kita bisa menjadi peacemaker, bukan troublemaker. Saat pulang ke rumah, suasana rumah menjadi suasana surga. Bukan saat kita pulang, suasana rumah menjadi neraka. Saat kita ke tempat kerja, tempat kerja menjadi bersemangat, bukan waktu kita datang ke tempat kerja, tempat kerja menjadi lesu. Setiap orang bisa mengadakan satu perubahan, tapi perubahan yang baik atau perubahan yang buruk, bergantung apa yang ada dalam dirinya. Ijinkan roh kita menyala-nyala. Bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Kenapa dikatakan doa? Doa akan menjamah area-area yang kita tidak bisa jambah. Saat kita bertemu dengan rekan kita yang sakit, jika kita bukan dokter, apa yang bisa kita lakukan? Mendoakan mereka. Jika kita bertemu dengan keluarga, atau mendengar keluarga yang terpisah jarak ruang dan waktu, bukan cuma kota, tapi mungkin pulau atau negara, jika mereka dalam tantangan, bagaimana kita bisa menjamah mereka? Melalui doa. Jika kita diperhadapkan dengan kehidupan dan kematian, apa yang bisa kita lakukan? Berdoa. Jadi jangan sungkan mendoakan orang lain, jangan takut mendoakan orang lain, jangan alergi didoakan, jangan takut untuk meminta untuk orang lain mendoakan kita, dan kita mendoakan orang lain. Disinilah kita membangun satu hubungan yang baik. Segala sesuatu sebelum terjadi dalam dunia nyata, terjadi dalam alam doa terlebih dahulu. Sebelum kita menemukan keberhasilan atau kemenangan, kita pasti berdoa. Sebelum Anda menemukan pasangan, Anda pasti berdoa. Sebelum kehidupan keluarga Anda diubahkan, Anda pasti berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai usaha, pasti berdoa terlebih dahulu. Bahkan sebelum melayani, berdoa juga. Saat saya merenungkan ini, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Saya tidak mengerti. Berdoa juga. Untuk menyampaikan seperti ini, Tuhan berikan saya keberanian untuk memberitakan firmanmu. Berdoa juga. Awali segala sesuatunya dengan doa. Pertahankan dalam doa. Akhiri dengan doa. Jangan cuma mengawali dengan doa, tapi tidak dipertahankan dengan doa. Atau tidak diakhiri dengan doa. Lanjutnya, Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganianya kamu, berkatilah jangan mengutuk. Ini adalah satu bagian firman Tuhan, yang kalau kita berhenti di sana, dan kita bercermin dari sini. Selama ini, jika kita bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang membuat masalah, apakah kita mengutuki, atau kita pemberkati. Mari belajar mulai hari ini, kita memberkati orang-orang di sekitar kita. Apa yang dimasukkan dengan usahakanlah dirimu, untuk selalu memberikan tumpangan. Kira-kira seperti ini. Saya pribadi adalah orang, yang pernah diberikan kesempatan, untuk melihat, dengan sudut pandang orang lain. Saya adalah pribadi, yang pernah diberikan kesempatan, untuk membangun sesuatu, dari sesuatu yang dibangun orang lain. Kira-kira, hari ini saya melayani tempat ini. Bukan karena saya. Karena perkenanan Tuhan. Karena ada sosok pemimpin, yang mengizinkan dirinya, mengizinkan saya, memberikan kesempatan. Padahal, secara kualifikasi, unqualified. Mungkin kita pernah diberikan kesempatan, untuk belajar dari seseorang. Belajar sesuatu. Gunakan itu dengan sungguh-sungguh. Di saat kita belajar, dari kehidupan seseorang. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Saat kita diizinkan, untuk melihat dengan platform, yang mereka gunakan. Lihatlah, simaklah dengan sungguh-sungguh. Jika kita diizinkan, dilatih oleh seseorang, dalam area apapun, hargai waktu-waktu itu. Setiap kita mari sama-sama belajar. Termasuk tadi, disampai ke leadership conference, bagaimana kita, dituntun, diberikan satu gambaran, bagaimana menjadi seorang pemimpin. Bukan cuma pemimpin dalam gereja, tapi di marketplace. dalam setiap aspek di mana kita ada, setiap bagian di mana kita dipercayakan. Di situ kita belajar, untuk memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh. Saat saya diberikan kesempatan, untuk mengenal seseorang, bahkan termasuk. Bukan karena kita tahu orang itu, tapi karena kita diberikan kesempatan, connection, untuk mengenal seseorang. Manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Kelola dengan sungguh-sungguh. Maintain dengan sungguh-sungguh. Beberapa kali, saya bertemu dengan orang-orang yang, yang mungkin saya gak akan temui, jika tidak dikenalkan oleh seseorang. Dan mungkin Anda semua, pernah bertemu dengan seseorang, yang mungkin kita gak akan ketemu dengan dia, dengan mereka, jika tidak dikenalkan oleh seseorang. hargai hubungan itu. Hargai hubungan dengan orang yang mengenalkan, hargai dengan orang yang dikenalkan. Jika itu berbicara mengenai partner bisnis, partner usaha, dan muncul keuntungan dari situ, share keuntungannya bersama-sama, jangan potong kompas. Karena Anda mengenal orang yang dikenalkan itu, yaudah aku gak akan mau pakai kamu lagi, aku langsung ke sana. Share keuntungannya. kita mengenal dengan nama komisi, itu membangun satu hubungan yang baik. Milikilah itikat kasih dalam setiap, apa yang kita kerjakan. Bahkan termasuk, kalau jika kita mengelola usaha, dalam karir kita, kita mudanya saling menjegal, satu dengan yang lain, satu saat, kita akan dirugikan dengan cara yang sama, itu dijegal oleh orang lain. Tapi orang yang mempraktekan firman, mempraktekan kasih, saya memegang ayat firman Tuhan ini, walau seribu lebah di sisi yang satu, sepuluh ribu di sisi yang lain, orang itu akan tetap berdiri. Jika ada orang yang memberikan tumpangan kepadamu, berikan tumpangan kepada orang lain. Bukan berarti Anda harus buka kartu semuanya, Anda buka kartu di mana reseller Anda, dan semuanya, buka kartu resepnya seperti apa, buka kartu ini incomenya bagaimana, jumlahnya berapa, bukan seperti itu, tapi prinsip-prinsip dasarnya, kita bisa berikan tumpangan kepada orang lain, untuk naik ke pundak kita, mereka melihat apa yang kita lihat. Seperti seorang anak kecil, yang naik di pundak bapaknya, anak itu jadi bisa melihat satu sudut pandang, yang selama ini dia tidak bisa lihat dari bawah, saat dia masih kecil. Saat kita diberikan platform, kesempatan, pertemuan, manfaatkan dengan sungguh-sungguh, bukan untuk mengeruk sesuatu, tapi belajar sesuatu, bersikap dengan benar, bersikap dengan tepat. Saat kita diajak makan, mungkin dengan seseorang yang bisa kita belajar sesuatu, dari mereka, jangan konsentrasi kepada makanannya, konsentrasi kepada orangnya. Saat mungkin kita sambil jalan-jalan, jangan konsentrasi dengan pemandangannya, tetapi konsentrasi kepada orangnya. Ingat, dalam setiap hubungan, atribut apapun yang menyertai seseorang, konsentrasi kepada orangnya, bukan atributnya. Bukan apa yang bisa kita dapat dari dia, bukan apa yang kita bisa terima dari dia, tapi orangnya pribadinya. Di saat kita menghargai seseorang, kita akan dihargai oleh orang lain. Itu hukum tabur tua yang ada di muka bumi. Dan jika ada orang yang menganiaya, jangan dikutuki, berkati. Karena kita mengingat, tabur tua juga. Orang yang menabur angin, menuai badai. Berkati orang-orang di sekitar kita. Doakan mereka, jika ada orang yang selama ini selalu menjadi ganjalan, jika dia sakit, doakan supaya mereka mengalami kesembuhan. Hari-hari ini saya mendengar, beberapa orang yang keras hati, bahkan ada rekan-rekan, bahwa hari ini saya melihat, dia mengalami perubahan kehidupan. Di titik itu saya sadar, apa yang selama ini kami doakan, bukan karena murni, karena kami. Apa yang kami doakan, itu membuahkan hasil. Yang keras, bisa dilembutkan. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini, yang bertobat, bukan karena kuasa roh kudus, semua karena kuasa roh kudus. Tak hanya empat bagian paling kecil, seperti remahan yang menjadi alat, untuk roh kudus bekerja. Bersuka citalah, dengan orang yang bersuka cita. Dan menangislah, dengan orang yang menangis. Hendaklah, kamu sehati sepikir, dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan, perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkan dirimu, kepada perkara-perkara yang mendah. Jangan membalas kejahatan, dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik, bagi semua orang. Dari hikmat bagian ini, kita bisa mengerti, beberapa bagian-bagian penting, dalam kehidupan kita, kita akan diberhadapkan, dalam kondisi-kondisi penting. Berbahagia dengan orang berbahagia, menangis dengan orang yang menangis. Beberapa kali, saya pernah salah, salah ketik, karena itu, kalau saya mengucapkan sesuatu, cukup jarang, saya melalui teks, saya sering telepon. karena pernah saat, saat ada satu kondisi duka, saya mau tulis, turut berduka cita, jadi kalau Anda perhatikan, setiap kali saya tulis dengan teks, saya tidak pernah lagi tulis, turut berduka cita, karena saya pernah salah ketik, D dengan S, turut bersuka cita, turut bersuka cita, atas berpulangnya orang, salah ketik jadinya. Jadi saya ganti, dengan cara yang lain, lebih baik telepon. Berbahagia dengan orang berbahagia, menangis dengan orang yang menangis. Bukan berarti, kita ikut-ikutan seseorang, tetapi kita memiliki empati, dalam kehidupan seseorang. Saya bukan tipe orang, yang dipenuhi dengan perasaan, haru atau suka cita. Hidup saya sepertinya flat, begitu saja. Gak gampang menangis, sering ketawa sendiri kadang, tapi saya gak sampai masuk ke, rumah sakit jiwa. Tapi firman ini berkata bahwa, bersuka cita dengan orang bersuka cita, menangislah dengan orang yang menangis. Kita ikut ambil bagian, dalam kehidupan mereka. Kita ikut bersimpati, dalam kehidupan mereka. Sehati sepikir, bersama-sama dengan mereka. Kalau mereka berjuang, kita ikut berjuang. Firman Tuhan juga berkata, bahwa kita ini tubuh Kristus, jika ada bagian yang terluka, seluruh tubuh itu ikut terluka. Bayangkan kalau seandainya, pernah gak? Suatu saat, jempol kaki kita, terantuk kepada kaki meja. itu kadang rasanya bisa sampai ke seluruh tubuh. Atau, kalau ada bagian gigi yang sakit, lemes semua badannya. Itu, seperti bersuka cita dengan orang bersuka cita, menangis dengan orang yang menangis. Kita merasakan makanan yang enak, yang merasakan lidah, happy seluruh badan. mata ini melihat sinetron ikut terharu, air mata bisa keluar, bisa menangis terseduh-suduh. Kita ini tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala. jika ada satu bagian yang terluka, semuanya ikut merasakan. Jika ada satu bagian yang dimuliakan bersuka cita, semua ikut bersuka cita. jadilah bagian dari tubuh Kristus ini. Sehati sepikir, se-iak sekata. Dan tadi yang menarik adalah, arahkan dirimu pada perkara-perkara sederhana, jangan perkara-perkara tinggi. Maksudnya sepertinya, kadangkala, kita itu terlalu memikirkan sesuatu, atau kita stres karena menghadapi sesuatu, dimana hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Tetapi kita lupa, ada bagian-bagian kecil, atau bagian-bagian penting, yang kita harus selesaikan, kita tidak selesaikan. Kita memikirkan perparah yang terlalu tinggi, tetapi yang sederhana, kita tidak selesaikan. Contoh, seadanya kita berdagang, berjualan, berusaha. Kita tidak pernah tahu, besok hujan atau tidak. Kita tidak pernah tahu, bagaimana kondisi pasar dalam hari besok. Tapi satu yang kita bisa kerjakan, konsisten dalam tanggung jawab kita. Kita bahkan tidak tahu, misalnya kita hidup atau tidak, tetapi yang kita bisa lakukan, konsisten hidup benar di dalam Kristus. Bagi Anda yang berdagang, konsisten dalam rasa, konsisten dalam jasa, konsisten untuk buka, konsisten untuk bersungguh-sungguh, konsisten melayani dari hati. Itu bagian sederhana yang kita bisa kerjakan. Tapi sekali lagi, berkat itu Tuhan yang memberikan. Bagian kita adalah mempersiapkan diri. Kadang kita disibukkan kepada perkara-perkara yang tinggi, tapi lupa melakukan perkara-perkara yang sederhana. Tuhan, kenapa saya tidak breakthrough dalam kehidupan saya, dalam usaha saya, tapi yang sederhana kita lupa lakukan. Dalam pernikahan, dalam persiapan pernikahan, dalam kehidupan, persiapan nanti ada kelahiran anak, semuanya, memulai satu usaha yang baru. konsentrasi dalam perkara sederhana ini. Apa yang Anda bisa lakukan? Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Miliki kegigian untuk mengerjakannya. Great gigih. Itulah perkara sederhana yang kita bisa kerjakan. Kelolah dengan sungguh-sungguh. Pastikan bahan bakunya, semuanya berkualitas dengan baik. Sesuai dengan apa yang Anda, bangsa pasar yang Anda inginkan. Jika kita bekerja dalam satu perusahaan, atau satu usaha, bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan banyak bersungguh-sungguh. Kelolah dengan segenap hati. Satu prinsip yang saya selalu kerjakan, dulu saat saya mulai usaha, bisnis, sampai hari ini, melayani Tuhan sepenuh waktu, adalah, saya berfokus kepada perkara-perkara sederhana, yang saya bisa kerjakan setiap hari. Karena dari perkara sederhana itulah, dibangun pada akhirnya, mimpi yang selama ini saya mimpikan. Kita, harus membangun perkara sederhana ini setiap hari. Ketekunan, kegigihan, kesungguhan, totalitas. Dalam usaha, mengasihi seseorang, dalam bisnis kita, dalam keluarga. Keluarga pun butuh dikelola dengan segenap hati. Suami istri, kapan terakhir kali kita berkata, dari hati kita, bukan lip service, bukan karena anak mendengar pesan ini, kapan kita terakhir kali berkata, I love you. Tapi kan saya melakukannya melalui tindakan. Iya, betul. Kapan terakhir kali kita berkata, I love you. Kapan terakhir kali, kita berkata kepada orang ketua kita, I love you. muncul dari hati. Aku sayang sama mama, sayang sama papa. Kapan orang tua terakhir kali, kita berkata kepada anak kita, aku sayang sama kamu nak. Dan itu muncul dari hati kita. Itu perkara sederhana yang kita bisa lakukan. Itu sesuatu yang kita perlu maintain setiap hari. Ingat prinsip yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu yang tidak dirawat, akan turun kualitasnya. Gedung yang tidak dirawat, akan turun kualitasnya. Kendaraan yang tidak dirawat, akan turun kualitasnya. Hubungan yang tidak dirawat, akan turun kualitasnya. Orang berkata bahwa, rumput tetangga lebih hijau, daripada rumput kita, mungkin tetangga lebih suka merawat rumputnya, daripada kita. Istri yang bersuka cita, biasanya, karena dikasih oleh suaminya. Suami yang bersuka cita, karena dikasih oleh istrinya. Anak yang bersuka cita, karena dikasih oleh orang tuanya. Orang tua yang bersuka cita, dikasihi oleh anak-anaknya. Setiap kita, nyatakan kasih, jangan malu-malu, jangan pura-pura, jangan karena tuntutan. Lakukan apa yang baik, bagi semua orang, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Beritakanlah kasih. Semuanya, menurut saya, dalam penafsiran saya, bermuara pada akhirnya, menuju kepada ayat ke-18 ini. Ayat ke-18, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya, jika itu bergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Bagaimana caranya? Praktekkan yang di atas tadi, dan praktekkan yang setelah ini. Saudara-saudara ayat ke-19, Saudara-saudara yang kukasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dan jika dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bermuara pada ayat ke-18, diakhiri dengan begitu indah bagian ini, luar dengan oleh Paulus. Pembalasan itu hak Tuhan. Pak, bagaimana jika seandainya ketemu dengan orang yang menjelek-jelekkan, ingat pembalasan itu hak Tuhan, bagian kita mengasihi. Kadang kita mengambil haknya Tuhan, dan minta Tuhan mengasihi orang itu. Tuhan pasti mengasihi, tapi bagaimana dengan kita? Kita ketemu dengan partner-partner bisnis yang mungkin menjengkelkan, merugikan. Ketemu dengan kompetitor yang merugikan. Apa yang bisa kita lakukan? Berdoa. Kadang kita mengambil bagiannya Tuhan menghakimi, dan kita minta Tuhan kasih orang itu. Tuhan pasti mengasihi. Penghakiman itu bagian Tuhan. Kadang kita mengambil, kita berpikir perkara yang tinggi, penghakiman tadi, tapi kita lupa bagian paling sederhana yaitu mengasihi. Pak, bagaimana dengan suami atau istri saya belum berubah sampai hari ini? Kasihi. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan kita. Itu janji pernikahannya, bukan? Bagaimana bertemu dengan seorang rekan yang meskipun dikasihi tetap menjengkelkan? Tetap kasih. Firman Tuhan berkata tetap kasih. Pembalasan adalah hak. Bertemu dengan orang yang meragihkan tetap kasih. Saya pernah ceritakan, saya pernah bertengkar dengan seorang-orang yang mengambil sampah di perumahan kami. Bertengkar cukup besar waktu itu. Saya lupa kalau saya pendeta, marah-marah di situ, saling menimpali satu dengan yang lain. Tapi hari ini, kami bersahabat. Setiap kali saya bertemu dengan Bapak ini, dan Bapak ini setiap kali bertemu dengan saya tanpa sadar, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, bertegur sahabat, bertanya kabar, saling memberi. Di sini saya sadar, segala sesuatu akan bisa diubahkan dengan kasih. bagian kita mengasihi, bagian Tuhan mengadakan penghakiman. Mari belajar bersama-sama. Ada kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Saya ingin tutup dengan kejadian, dua kejadian yang menarik. Ada satu orang namanya Demas, ada satu orang namanya Markus. Dua orang ini sama-sama pernah berselisih paham dengan Paulus. Paulus adalah orang baik, tapi juga Paulus adalah orang yang punya sisi kerasnya sendiri. Paulus berselisih dengan Barnabas, karena Markus. karena Markus tiba-tiba pulang, di saat mereka sedang sama-sama melayani. Dan waktu Barnabas mau ngajak lagi, Paulus berkata, enggak, 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 enggak. Beding aku sama Silas, ajalah. Markus ngapain diajak lagi? Nanti mutung lagi tengah jalan, nanti enggak mau ngikut lagi, nanti atau mungkin tiba-tiba ada apa, tiba-tiba menghilang, begitu aja. Barnabas adalah orang yang sabar. Dia menurut Markus, Markus pada akhirnya juga bekerja sama dengan Petrus, bekerja sama kembali dengan Paulus. Dua Timotius, masa yang keempat S11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus, dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. orang yang pernah dia buang dalam tanda petik, sekarang orang yang dia butuhkan. Tapi yang menarik, Markus tetap ada bersama-sama dengan Paulus. Kenapa bisa seperti itu? Karena selalu ada orang-orang yang mengasihi di sekitar Markus. Di sisi yang lain, dalam beberapa bagian firman Tuhan, kolos 4 ayat 14, Demas masih dicantumkan di dalam salam, sebagai orang yang bekerja sama dengan Paulus. Pada Filemon, Markus dan Demas, dua-duanya masuk dalam salamnya. Salam akhir biasanya. Dan dia menyatakan bahwa, dia masih bersama-sama dengan kami. Tetapi di sisi yang lain, di 2 Timotius 4 ayat 10 dikatakan, Demas meninggalkan Paulus. dikatakan menggunakan frasa, mencintai dunia ini. Tapi yang menarik, waktu saya renungkan mengenai 2 bagian ini, dan ternyata ada beberapa teolog yang memperhatikan Demas dengan Markus ini. Dua Timotius adalah surat terakhir dari Paulus. Dan rasul yang terakhir hidup adalah Yohanes. Dan para peneliti berkata bahwa, dalam satu suratnya di Yohanes 3, Yohanes mengucapkan satu orang, yang menurut para peneliti firman Tuhan ini, itu adalah Demas. Tapi dia menggunakan nama Demetrius. Jika ini benar terjadi, saya merendungkan satu kesimpulan. Bahkan orang yang terbuang, orang yang mundur, orang yang hilang, bisa kembali. Saat kasih itu ada dalam sebuah keluarga, dalam sebuah komunitas. Anak yang hilang bisa kembali, karena ada kasih di dalam rumah. Orang yang hilang, jemaat yang hilang bisa kembali. Jika mau kembali, jika anak tadi juga mau kembali, jika Demas mau kembali, jika Markus mau kembali, dan jika ada kasih di dalam rumah. Kasih Tuhan itu akan mengubahkan kehidupan kita. Memulihkan, memperperharui, membangun dari yang rusak, dipulihkan kembali. Demas dan Markus adalah gambaran bagaimana kasih, itu ada, dalam kehidupan kita semua. Kasih, bisa terpancar, dan dirasakan oleh setiap orang. Mungkin orang bisa kehilangan semua panca indranya, tapi ada satu frekuensi yang mereka bisa rasakan, yaitu kasih. Kasih tidak terpisah jarak, tidak terpisah ruang, tidak terpisah waktu, kondisi perekonomis, usia, dan semuanya. Pesan Yohannes kepada kita adalah, marilah kita saling mengasih. Seorang rasul, yang tadinya seperti preman, keras, tapi di akhir hidupnya, diubahkan karena kasih Tuhan. Kemana pun dia pergi, bahkan dikatakan dalam sejarah, setiap kali dia ditandu, oleh orang-orang, yang dia katakan kepada orang-orang di sekitarnya adalah, saling mengasihi ya, saling mengasihi, saling mengasihi. Mari kita bagi berdiri bersama-sama, kita renungkan firman Tuhan ini. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.